Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai prinsip kerja teropong bintang repraktor. Mengapakan dinamakan repraktor? Karena perbesarannya pada lensa objektif, yaitu lensa cembung, melalui peristiwa repraksi. Apa itu repraksi? Yaitu pembiasan. Kalau pembiasan pada bidang datar, itu hanya di belokan saja. Tapi pada lensa cembung, selain di belokan, menghasilkan efek perbesaran pada bayangan. Ada dua komponen utama pada teropong bintang jenis repraktor, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Pada lensa objektif, ini pun di dalamnya ada dua, yaitu lensa cembung dan lensa akromatik. Lensa akromatik ini ditambahkan untuk mengatasi terjadinya abrasi kromatik pada lensa cembung. Nah, apa itu abrasi kromatik? Yaitu peristiwa pengurian warna cahaya. Karena cahaya matahari atau cahaya lainnya itu terdapat beberapa macam warna cahaya di dalamnya. Ketika memasuki medium yang berbeda, biasanya indeks biasnya itu berbeda. Antara warna merah, jiga, kuning, dan yang lainnya itu indeks biasnya berbeda. Makanya ditambahkan lensa akromatik, supaya tidak terjadi pengurian warna cahaya. Kita merasakan peristiwa itu ketika kita menggunakan teropong yang sederhana. Biasanya pada waktu kita kecil, kita menggunakan teropong. Kemudian kita lihat pada bendanya atau pada bayangannya, di sisi bayangannya itu terdapat warna merah, warna biru. Nah, itulah akibat dari pengurian warna cahaya. Itu akibat dari peristiwa abrasi kromatik. Nah, perlu ditambahkan makanya lensa akromatik untuk mengatasi abrasi kromatik. Sehingga bayangannya tidak terganggu. Bayangan yang kita lihat. Nah, di sini ada lensa okuler. Biasanya disediakan dua buah dengan panjang fokus yang berbeda untuk menyempurnakan pengamatan. Kemudian di sini ditambahkan fokuser. Ini untuk mengatur jarak lensa okuler dengan objektif. Fokuser ini biasanya fokus objektif dengan fokus okuler ini diatur supaya pada satu titik yang sama dengan memutar fokuser ini. Nah, ini cermin pembalik. Cermin pembalik ini fungsinya membalikan bayangan yang kita lihat. Karena kalau bayangan yang kita lihat terbalik mungkin kurang enak kita lihatnya. Biasanya untuk benda-benda yang di permukaan bumi. Tapi kalau di ruang angkasa pun untuk supaya tidak terkecoh kita dengan pergeseran. Kalau kita menggeser terpung ke kanan efeknya ke kiri. Tapi kalau dengan lensa pembalik ya pergeserannya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ada yang suka menggunakan ada juga yang tidak suka menggunakannya. Karena dengan penggunaan cermin juga mungkin ada efek lain ya. Tidak langsung cahaya yang kita perlukan itu tidak langsung ke lensa objektif. Tapi kalau menggunakan cermin melalui cermin dulu. Nah, komponen lain yang diperlukan yaitu penterskop. Penterskop ini untuk memudahkan dalam mencari objek yang akan kita amati. Namun kita perlu selaraskan dulu antara penterskop ini dengan teleskop. Jadi benda yang akan kita amati harus berada pada, di sini ada perpotongan garis, pada perpotongan garis di penterskop ini. Dengan mengatur, ini ada tiga buah mur di sini. Untuk menyelaraskan penterskop dengan teleskop. Ya, demikian proses cahaya memasuki terokong bintang. Pertama, melewati lensa objektif. Kemudian ke lensa okuler dan sampai ke mata kita. Untuk benda yang sangat jauh tak berhingga, datang sinarnya sejajar terhadap lensa objektif. Dan di sini akan dipokuskan ke fokus objektif. Jadi bayangannya terletak di fokus objektif. Lensa okuler diupayakan, titik fokusnya tepat berada fokus objektif. Sehingga berkaca yang datang ke mata kita sejajar. Berkaca yang datang sejajar, sehingga mata kita melihat bayangan benda berada pada jarak yang jauh. Dalam kondisi mata berarti rilek. Jadi mata tidak berakomodasi maksimum. Nah, perbesaran yang terjadi ketika tidak menggunakan terokong bintang, sudut bendanya kita lihat seperti ini. Sudut benda terhadap mata, alpha. Ketika menggunakan terokong bintang, maka menjadi beta, menjadi lebih besar. Perbesaran yang terjadi di sini yaitu perbesaran sudut. Sudut dari alpha menjadi beta. Maka perbesaran sudutnya M sama dengan beta dibagi alpha. Sudut alpha ini sama dengan sudut alpha yang ini. Karena ini bertolak belakang. Kita lihat garisnya bertolak belakang, maka sudut alpha ini sama dengan sudut alpha yang ini. Begitupun sudut beta yang ini, saya debangkan sudut beta yang ini, karena bertolak belakang. Sehingga kita bisa lihat segitiga ini. Segitiga ini, FOB panjang fokus objektif, sedangkan ini tinggi bayangan H. Nah, tangan dari sudut alpha ini sama dengan H dibagi panjang fokus objektif. Tangan alpha, H dibagi FOB. Sedangkan tangan beta, pada segitiga yang ini, H dibagi FOK. Nah, pada jarak objek yang sangat jauh, akan membentuk sudut yang sangat kecil. Maka tangan alpha sama dengan alpha. Jadi, tangan alpha ini sama dengan alpha. Begitupun tangan beta sama dengan beta. Sehingga, dari persamaan ini, betanya kita ganti dengan H per FOK. Dan alpha-nya kita ganti dengan H per FOB. Jadi, seperti ini. Nah, H per FOB dibagi H per FOB. H dengan H ini kita bisa hilangkan. Dan secara matematis, maka FOB ini kita bisa naik ke atas, karena ini 1 per FOB. Kemudian, FOB ini bisa turun ke bawah karena ini 1 per FOB setelah hanya dihilangkan. Jadi, persamaannya seperti ini untuk perbesaran teropong bintang. Berikutnya, terjadinya abrasi kromatik. Seharusnya, cahaya yang datang sejajar ini dipokuskan oleh lensa objektif pada fokus yang sama. Dan ternyata tidak selalu demikian. Ini titik fokusnya berbeda. Karena cahaya matahari atau cahaya yang lainnya, di dalamnya terdapat berbagai macam warna cahaya yang indeks biasnya berbeda. Sehingga pembelokannya berbeda dan menghasilkan fokus yang berbeda. Untuk mengatasi abrasi kromatik, diperlukan lensa kromatik. Sehingga jatuh pada fokus yang sama setiap berkas cahayanya dan menghasilkan bayangan yang lebih tajam dan sempurna. Bahkan pada teropong tertentu, menggunakan lensa kromatiknya ada 2 buah. Jadi, ada 3 buah lensa di sini. Demikian prinsip kerja dari teropong bintang jenis repraktor. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.